Jadi program GD ini punya dua wadah, yaitu BKR sama PIKR Kalau nggak aku dimulai dari sekarang, mau kapan lagi Teman-teman aku nih masih nongkrong Sedangkan aku harus membagi waktuku dulu Belum selesai cerita pun, sudah diomelin Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Stoomach Studio Penuh Manfaat Nah di podcast kali ini, kita juga sudah mengundang seorang bintang tamu yang spesial Beliau adalah Duta Bukan Duta yang nani ya, bukan Duta yang vokalis itu Kalau itu kita juga excited, dan ini juga tidak kalah excited Karena bintang tamu kita hari ini adalah seorang Duta Genre 2023 Boleh tepuk tangan dulu? Halo Kak, boleh kenalan dulu sama teman-teman Stoomach di rumah Halo, nama aku Navida Aku merupakan Duta Genre dari Kota Samarinda dan juga Kalimantan Timur tahun 2023 Jadi dua ya, Genre Samarinda dan Kalimantan Timur Gimana kabarnya Kak Navida? Alhamdulillah, baik Sehat ya? Alhamdulillah Karena pasti jadwal ini lumayan padat ya? Padat banget Padat banget gitu Harus tetap sehat ya Karena Vida, biar bisa terus produktif dan menjalankan amanahnya tugasnya sebagai Duta Genre Sebetulnya mungkin masih banyak nih yang belum tahu Genre itu apa sih? Kita tuh taunya mungkin bacanya Duta Genre Genre apa nih? Genre hip-hop gitu, rock, jazz gitu Bukan ya tapi? Bukan, jadi Genre itu tuh singkatan dari generasi berencana Jadi Genre ini program dari BKKBN yang membahas masalah gimana sih remaja itu bisa merencanakan kehidupan untuk berkeluarga Seperti itu Oh dan itu dimulai dan dicetuskan dengan anak-anak muda? Iya benar, jadi ini tuh program untuk remaja sebenarnya Tapi juga kepada orang tua juga sih, kepada orang tua yang memiliki remaja kayak gitu Karena kan biasanya kan BKKBN mungkin identiknya dengan yang udah berkeluarga gitu ya Oh tapi ini untuk remaja-remaja juga bisa gitu untuk berkecimpung dalam generasi berencana ini Gimana itu caranya? Jadi kalau misalnya di Genre sendiri tuh banyak ya pembahasannya Jadi kita tuh punya namanya Salam Genre Gimana tuh gini? Iya Oh oke, Salam Genre Iya jadi kalau Salam Genre ini gimana sih remaja itu bisa men-zero-kan dari tiga hal Tapi sebenarnya baru-baru Oh jadi ini zero? Iya Zero dari tiga hal Tapi untuk di 2023 ini ada yang baru nih Kak, jadi ada empat Jadi yang pertama itu Eh tetep gini Oh tetep gini, oke Yang pertama itu ada pernikahan dini Jadi diusahakan remaja itu menjauhi dari pernikahan dini Dan selanjutnya adalah seks bebas Terakhir ada nabzah dan terbaru ada terorisme Oh yang nambah itu terorisme Iya, terorisme Itu baru kapan tahun ini? Iya baru tahun ini Semenjak dari hargi keluarga nasional Oh wow, keren banget Nah terus kesibukan akhir-akhir ini apa aja nih? Lagi sibuk apa kegiatannya? Kalau dari sekarang mempersiapkan untuk harga, eh harganes lagi Apa yang namanya? Untuk adujak sama Apa itu? Adujak itu tuh apresiasi Duta Genre Jadi kita juga men-support Duta Genre yang tahun lalu Di tahun 2022 Untuk berangkat tahun ini ke nasional Dan kita juga lagi mempersiapkan jambore nasional Kayak gitu Oh jadi ini udah banyak ya Duta-Duta Genre Dari tahun-tahun sebelumnya juga Dan mereka masih aktif sampai sekarang? Iya masih aktif Jadi kalau misalnya di Genre sendiri Misalnya nih aku di 2023 nih Karena di Provinsi Kalimantan Timur Berarti aku nanti ikut di nasional tahun 2024 Kayak gitu Nah ini penasaran deh Karena Fidani masih sangat muda dan cantik gitu Ini karena Fidani masih sekolah atau kuliah? Jadi aku masih kelas 12 Kelas 12 SMA Di Mansa Tusa Marinda Oh Mansa Tusa Marinda Wow Tapi prestasinya udah Sampai bisa bawa Duta Genre Wilayah Kalimantan Timur ya Alhamdulillah Keren banget Jadi itu gimana tuh? Bagi waktu Pasti kan untuk jadi Duta Genre Banyak banget ya kegiatannya Sedangkan ini masih sekolah Bisa gak? Benar-benar Jadi kalau dibilang susah Bahasanya susah-susah mudah Jadi gimana sih kita Lebih banyak susahnya tapi Iya lebih banyak susahnya Karena bahasanya Teman-teman aku nih masih nongkrong Teman-teman aku masih bisa tidur Dari jam 8 malam sampai pagi Sedangkan aku harus membagi waktuku dulu Tapi aku selalu berpikir Kalau gak aku dimulai dari sekarang Mau kapan lagi? Kayak gitu Aku gak mau penyesalanku Karena biasanya banyak ya Lomba-lomba yang dibatasi usianya Jadi lomba-lomba hanya untuk siswa Lomba-lomba hanya untuk mahasiswa Ketika aku mulai dari mahasiswa Berarti aku udah melewatkan Lomba-lomba yang ada di siswa Iya kan? Nah jadi dari situ aku coba Aku bisa loh gak nongkrong Kayak teman-teman aku Aku bisa juga sibuk dengan kegiatanku Tapi hasilnya tuh nanti Hasilnya bisa dilihat ketika aku Teman-temanku yang sibuk Aku udah bisa menikmatinya Oh iya Jadi gantian gitu ya Kalau teman-teman have funnya sekarang Kalau Navida mau produktif sekarang dulu Nanti santai-santainya ke depan Iya bener Wow keren banget Jadi ini investasi gitu ya Wow keren Tapi kan biasanya ya umur-umur Seumuran Navida Seumuran aku aja tuh biasanya tuh Kayak kalau misalnya gak have fun Gak hang out gitu Keluar bareng teman-teman tuh Kayak kayak Ih stress banget gitu Hiburannya apa jadi Sebenernya genre itu juga hiburan sih Oh gitu Iya jadi karena Genre itu bukan muluk-muluk Yang kita tiap hari sosialisasi Dan lain-lain Jadi di genre pun Kita sosialisasinya beda nih kak Jadi kalau misalnya kita sosialisasi Dengernya pasti Pemateri ngomong di depan Terus audiens Diam tuh Nah tapi kalau di genre itu Ada namanya tentang kita Jadi gimana sih kita Memberikan suatu informasi Tapi implementasinya tuh lewat games kak Oh gitu Iya jadi ada namanya tentang kita Dan tentang kita nih ada segmen usianya Jadi kita sosialisasi tuh sesuai umur Jadi bukan bahasanya kayak gini ya Kita ngebahas masalah yang udah ditahu anak SMA Kita bahas lagi Jadi kalau misalnya kita kayak gitu Ujung-ujung anak SMA gak mau denger kan Karena bahasanya mereka udah tahu Nah jadi kita punya modul tentang kita Yang ada segmen usia-usianya kayak gitu Dan itu juga dikemasnya dengan cara yang berbeda gitu ya Iya benar Jadi kalau misalnya kita Biasanya sosialisasi tuh Pemaparan materi Dan terakhir adalah games Dari tentang kita sendiri Tapi kalau misalnya Karena Fida sekarang Join Duta Genre Di kelas 12 SMA Emang terakhir usia Batas usia Untuk bisa ikut Duta Genre ini Berapa tahun? Di usia 21 tahun Oh 21 ya Berarti aku udah gak bisa ikut Ya itulah kan Kalau misalnya menyanyiakan waktu gitu Waktu SMA gitu Sekarang menyesal gitu Tapi Untuk sejauh ini Sosialisasinya udah ke Berapa tempat nih? Kalau Kalau di Kalimantan Timur sendiri kan Aku masih baru nih Tapi kalau di Samarinda Aku udah Di beberapa sekolah Dan Di kecamatan-kecamatan Jadi Biasanya Di kecamatan tuh digabungkan nih Misalnya di satu kecamatan Ada lima pik Dan lima pik itu dikumpulkan Dan kita sosialisasi di situ Lima pik maksudnya? Pik ini apa? Pusat Informasi dan Kocling Remaja Oh Oke Nah itu juga yang masih awam gitu ya Karena Di zaman aku tuh dulu-belum ada pik air Jadi Di sini kan masih gencar-gencarnya nih ya Yang kayak diadakan pik air-pik air gitu Di masing-masing sekolah Bisa dijelasin gak sih dikit buat Yang seusia akulah Minimal ya Yang gak tau pik air gitu Pik air itu apa? Jadi pik air itu tuh singkatan dari Pusat Informasi dan Kocling Remaja Jadi Pik air ini nih Suatu wadahnya dari program genre Jadi program genre ini punya dua wadah Yaitu BKR sama pik air BKR ini nih Bina Keluarga Remaja Itu untuk orang tua Yang memiliki anak di usia remaja Nah Sedangkan pik air ini untuk remajanya itu sendiri Jadi Pik air ini nih gak hanya Anak-anak yang Bahasanya remaja yang Ada di sekolah Tapi pik air ini ada dua jalur Jadi ada jalur masyarakat dan jalur pendidikan Dan usia yang boleh masuk pik air itu tuh Di usia remaja sendiri Dari usia 10 tahun sampai 24 tahun Dan itu ada di setiap sekolah ya sekarang? Alhamdulillah Alhamdulillah rata-rata di Samarinda sendiri Hampir semua sekolah ada Cuman memang ada beberapa sekolah yang gak ada pik airnya Kayak gitu Oh gitu Kalau dulu kan taunya cuma BK ya Bimbingan konseling gitu Dan biasanya dikonsulingnya sama guru Nah kalau pik air ini? Kalau pik air ini ada namanya Konseling sebaya Jadi gimana sih Kita sebagai anggota pik air itu Mengkonsuling teman-teman kita Yang seumuran kita Jadi biasanya kalau remaja sekarang Apalagi gen Z ya Itu tuh susah untuk berbicara kepada orang tua Oh gitu ya? Karena mereka jarang terbuka kepada orang tua Apalagi misalnya contohnya Ketika kita lagi suka sama seseorang nih Kita sulit untuk menguapkan kepada orang tua Karena biasanya selalu Belum selesai cerita pun Sudah diomelin gitu Atau yang dikasih bajangan yang out of topic gitu ya Iya bener Jadi disini kita membuat Gimana sih kita tuh bisa Kita curhat sama teman kita Yang sebaya Dengan leluasa Tetapi ada batasan-batasannya juga Jadi Biasanya karena kita terlalu curhat Malah mengarah yang ke negatif Apa tuh misalnya? Misalnya contohnya Kayak Aku nih lagi pusing Blah-blah-blah Kalau kita curhatnya gak ke orang yang tepat Bisa malah kita diajak Untuk ke hal-hal yang negatif Ah iya Itu lagi Iya lagi musim juga tuh Sering terjadi di kota-kota besar gitu Makanya ini penting banget Ada pik air ini ya Iya Dan terus yang bisa jadi konselor-konselor gitu di pik air ini Siapa-apa ada seleksinya gitu Jadi kalau misalnya di pik air itu tuh Nanti ada kayak workshop-workshopnya Salah satu adalah workshop tentang kita Terus nanti ada menjadi konselor sebaya Terus ada upgrade-annya juga Iya seru banget sih Maksudnya Biasanya kan kita justru lebih Apa ya Lebih comfy Lebih nyaman gitu Untuk ngobrol sama yang seusia Sebaya gitu ya Daripada Ya padahal sebenarnya Orang tua juga Ingin yang terbaik gitu Buat kita Cuma mungkin Untuk Ngebahas hal-hal yang Mungkin bisa dianggap sepele gitu Yang kayak Ini fokusnya anak Bukan kependidikan nih Sudahkan kan itu juga Kita terima sehari-hari Kita jalanin gitu Harus ada orang yang bisa diajak ngobrol Benar-benar banget Nah kalau pik air ini salah satu dari program Generasi berencana Ada program lain gak Yang menarik Kalau dari Kan Afida sendiri Semenjak menjadi duta Generasi berencana ini Ada berapa banyak program kerjanya Jadi kalau untuk Kalimantan Timur kemarin Aku ada ngasih lima Program kerja Itu salah satunya adalah Challenge Ranting Remaja peduli stunting Kayak gitu Jadi kan kalau di Kalimantan Timur sendiri Angka stuntingnya masih tinggi nih Padahal kan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bahwa Angka stunting itu Di angka 14% Jadi Kita mau bahwa Remaja ikut Berpartisipasi Dan berkontribusi Dalam penurunan Angka stunting sendiri Gimana tuh caranya? Nah aku kemarin Ada membuat beberapa challenge Yang pertama itu Gebrakan Remaja anti merokok Karena merokok itu juga Menjadi salah satu faktor Penyebab stunting Oh gitu? Iya Jadi kan kalau misalnya sekarang Ngebahas masalah merokok sendiri Rata-rata Remaja tuh udah banyak Bahkan Anak SD pun udah ada yang berani Untuk Coba merokok kan Benar Nah itu perlu disosialisasikan lagi nih Bahaya masalah merokok Oh Nah tuh denger ya Teman-teman Too much Merokok itu bahaya Bisa menyebabkan stunting ya Iya Nah terus juga ada Nah terus juga ada Kemarin aku ngejalanin Satu telur Satu anak Itu aku jalanin Di man 1 sendiri Jadi gimana sih bentuk rasa syukur Siswa dan warga-warga yang ada di madrasah Dalam kehidupannya Jadi itu kemarin aku lakukan Waktu naikkan semester Naikkan kelas nih Nah itu gimana Anak Satu anak Satu siswa itu memberikan satu telur Dan dalam Maksudnya Apakah telur ini adalah simbol Atau gimana Sebenernya telur ini nih Sebagai pengelupakan Kita tuh membantu Anak-anak yang rentan Terkena stunting Seperti itu Telurnya bisa Telur bebek Telur ayam gitu Kalau kemarin sendiri Aku pake telur ayam sih Dan yang masih mentah Dan alhamdulillah Sekitar 12 Rak telur Dan beberapa uang Itu naik kayak gitu Dan itu kita salurkan Ke anak-anak yang rentan Kena stunting Kayak gitu Jadi kalau misalnya Panduannya sendiri Anak-anak itu tuh Kalau bisa Harus makan telur Dalam satu hari Supaya Gizinya tuh Menambah Seperti itu Dan tidak Kena potensi stunting sendiri Wow keren banget Jadi dari Program itu Kemarin udah bisa Mengumpulkan berapa banyak telur? 12 rak 12 rak Itu baru di satu sekolah ya? Iya Dan itu apa Diadakan di sekolah-sekolah lain juga? Dan ini Sebenernya masih proses sih Untuk Karena kan Pengajuannya Perlu banyak hal ya Jadi aku masih Mencoba di sekolahku sendiri Tapi insya Allah Pasti akan berlanjut Ke sekolah-sekolah yang lain Karena di sekolah sendiri aja Sudah sukses gitu ya Harapannya mudah Makin banyak gitu ya Yang bisa berkecimpung Di pencegahan stunting ini Iya benar Terus program lainnya Ada lagi? Program lainnya ada INKA Informasi karir Oh oke Jadi kalau misalnya Aku baca sendiri Bahwa Banyak loh Ternyata mahasiswa tuh Yang merasa salah jurusan Oke Iya sih Benar-benar Nah terus Ternyata aku mikir kan Kenapa ya Misa mereka salah jurusan Ternyata karena mereka Nggak punya planning Sejak SMA Nah disinilah Karena aku juga anak SMA ya Aku juga butuh planning Untuk mempersiapkan kehidupanku Untuk berkuliah Jadi aku membuat program kerja ini Dan program kerja ini nih Sebenarnya memberikan informasi-informasi Mengenai universitas dan fakultas Terus tes MBTI Minat bakat Terus kita juga memberikan Tes-tes gratis Dari tryout UTBK sendiri Sebenarnya Itu apa? Dari situs atau gimana? Ya sebenarnya gini Kalau tes tryout sendiri tuh Banyak ya Banyak lembaga-lembaga Yang ngasih tryout gratis Cuma masalahnya Kita yang kurang Cari informasi Betul Nah disitulah kita mencari titik Oh ternyata Harus ada penggerak nih Supaya Semuanya tuh mendapatkan informasi Nah maka dari itu Aku biasanya Kalau dari tes MBTI Biasanya aku Simpelnya gini Kasih link Dari tes MBTI itu di Instagram Dan Kalau di Instagram sendiri kan Orang gabut Ngetap-ngetap aja Oh iya Jadi Aku merasa bahwa Kalau di media sosialnya Ternyata Lebih cepat gitu loh Dibanding aku harus Sosialisasi satu-satu Satu-satu Bener-bener Wow keren banget Berarti memanfaatkan media sosial ini ya Emang media sosial itu sebetulnya powerful banget Tergantung kitanya lagi aja gitu Mau gunakan itu dimana gitu ya Dan kanavida memanfaatkan itu untuk Apa tadi? Memberikan informasi Yang pekerjaan itu ya Oh Nah sejauh ini udah Banyak gak dampaknya Buat teman-teman sosmednya kanavida sendiri? Kalau di sosmed Biasanya tuh aku ngeliat dari Rating yang Ngetap dari Itu ada yang kayak insight gitu ya Nah itu tuh lumayan banyak Cuma aku lebih ngerasakan Dampak yang secara langsung Aku sebelum di Kota Samarinda Kan di tahun 2022 itu Aku udah mulai dari Program Inca ini sendiri Dan Alhamdulillah Kenaikan dari SNBP Di sekolahku sendiri tuh Naik hampir 50% Oh iya? Iya Jadi Wow Ternyata hampir 100% Anak-anak tuh Jadi lebih Apa ya Tertarik dengan kuliah Tertarik dengan kerja Karena kalau misalnya Bahasanya Anak lulus SMA Kalau gak kerja Dan kuliah mau ngapain Gitu loh Dan Kalau bahasanya Karir gitu kali ya Kalau kita gak ngasih Perencanaan Ujung-ujungnya apa? Menikah muda Padahal itu kan salah satu Dari hal yang kita cegah Betul Yang harus dihindari tadi ya Oh jadi Jadi Instagramnya Kanavida ini Bisa jadi pusat informasi Teman-teman sekolah juga ya Bener Wow keren banget Harusnya tuh aku follow Kanavida dari lama ini Baru kenal sekarang Gitu ya Dan Selain Ini Apa informasi Mengenai karir ini Apa ada lagi? Ini berarti dari lima Udah dua ya? Iya Jadi ada lagi Yaitu Majalah Canda Canda Danavida Cende Bukan ya? Sebenernya terinspirasi juga Dari tren itu Oh oke Jadi sebenernya Canda ini singkatan Dari Canda Danavida Canda ini Kakaku di Duta Genre Kota Samarinda Jadi partner Pasangan Juara satu Kayak gitu Oh jadi Karena Vida ini ada pasangan Iya Pasangan duta Atau pasangan hidup Aduh Pasangan duta ya? Iya masih pasangan duta Oh pasti pasangan duta Aduh berarti ada kemungkinan Akan berubah ini kak Atau gimana? Tidak Pasangan hidup? Udah ada? Tidak Oh belum ada Aduh teman-teman Bisa nih di lirik Instagramnya kanavida Selain cari informasi karir Bisa ya Oke Nah tadi itu Singkatan dari Navida dan Chandra Chandra dan Navida Oh Chandra dan Navida Oh oke Nah itu apa itu? Itu majalah Dari program Program Genre Jadi kan Misalnya nih Salah satu yang aku lagi Terapin dan fokusin ini adalah Stunting Jadi aku memberikan informasi Yang menarik Di dalam buku majalah Karena Setelah aku analisis Kalau misalnya Remaja itu Dikasih buku tebal Yang isinya materi semua Itu mereka pusing Mereka gak akan tertarik Untuk membacanya Oleh karena itu Gimana sih Remaja itu tetap Jalan literasinya Tapi juga tetap Masuk di dalam otaknya Jadi kepikiran lah Untuk membuat majalah itu sendiri Terus yang Ngedesain majalahnya Yang nulis konten isinya Itu siapa? Karena Navida dan Chandra Itu aku berdua Di cetak gitu ya Ada berapa halaman kak Satu majalah itu? Itu aku kasih di 20 halaman Oh Ih lumayan banyak ya Iya Jadi aku lebih tertarik Sama majalah Bobo Oh Sama aku juga Aku penggemarnya Jadi aku membuat Hampir mirip dengan majalah Bobo Jadi kayak banyak karakternya juga Yang lucu-lucu Tapi juga informasinya gak kalah Lebih banyak gitu loh Oh Jadi ada yang kayak Cerpen-cerpennya juga Iya Oh Ih keren banget Aku mau dong Jadi mana aksesnya bisa Dari mana tuh Kalau dari sekarang Aku waktu persiapan di Kalimantan Timur Karena lumayan mepet ya Jadi aku masih menyebarkan Ke pik-pik Jadi Salah satunya adalah Pik Rku sendiri Dan pik RK Chandra Terus juga Ke Dari DPPKB Seperti itu Oh Jadi belum Untuk umum? Belum Tunggu Ya sayang banget Kita bukan anggota pik Oke kalau gitu ditunggu ya Kak Lancing majalahnya Semoga Ya aku bisa Bisa ikut baca lah Karena Kalau misalnya terinspirasinya Dari majalah Bobo Itu keren banget sih Aku juga Senang banget sama majalah Bobo Kemarin beli gak Yang edisi 50 tahunnya Gitu Aku beli soalnya Aku sebenernya Kalau majalah sendiri Lebih ke majalah yang minimalis Oh gitu? Ya cuma aku ngeliat Tapi remaja nih Kayaknya lebih tertariknya Sama majalah Bobo Kayak gitu Jadi aku kayak Oh lebih ngalah aja deh Oh jadi ngikutin Kiblatnya ke arah Bobo gitu ya Oh karena ngikutin pasar Oke wow keren banget Nah itu prokar yang ketiga Terus selanjutnya ada lagi Ada rak biblioterapi Ini tuh sebenarnya Bag sih Jadi itu aku bawa goodie bag Itu yang bukunya Masalah Masalah-masalah yang bisa Menyebabkan Apa ya Penenangan dari biblioterapi itu sendiri Jadi biblioterapi ini Gimana itu? Gimana misalnya kita Kalau di Peak Air Itu kan kita ada Masalah counseling Jadi gimana sih kita Cara counseling Tapi dengan buku Karena kalau dia anak SMA Ketika dia udah dapetin masalah Dia sulit untuk berbicara sama kita Secara terang-terangan Tidak Bahasanya Tidak menceritakan masalahnya dengan lengkap Kayak gitu Jadi kayak Mau ngasih opsi-opsi pun Kita gak tau Kayak gitu Nah makanya kita ngebuat majalah Eh majalah lagi Biblioterapi itu Oh biblioterapi Ya jadi Kita counseling dengan buku Dan sebenarnya bukunya itu Buku-buku yang kayak Contohnya itu ada Filosofi Teras Kayak gitu Terus cara bodo amat Kayak gitu Mark Manson Iya Nah jadi Sebenarnya itu lebih ke self-development sih Gimana kita Mengembangkan diri Dari hal-hal yang terkecil dulu Kadang Masalah tuh yang kecil Kita gak pikirin gitu loh Masalah Yang besar-besar aja Yang kita tangani Padahal contohnya kayak Gimana sih kita bisa hidup Lebih tenang Gimana cari kita manajemen waktu Karena Ada juga orang kok Yang beberapa Dia tuh kadang Susah untuk percaya Sama omongan orang yang Tidak memiliki Bahasanya Kamu tuh siapa Kayak gitu loh Dia lebih ke Percaya Ke buku Kayak gitu kan Ada kan beberapa orang Lebih percaya quotes Gitu ya Nah jadinya Itu jadi salah satu Inovasiku Untuk ngadain Adanya biblioterapi Dan itu dalam bentuk goodie bag Iya Ada berapa Banyak buku di dalamnya Kalau untuk biasanya aku bawa Itu tuh Sepuluh-sepuluh kak Jadi kalau misalnya buku sendiri Cukup berat ya Berat ikut di dalamnya Lumayan Jadi biasanya aku tuh kerja sama Sama dari Perpustakaan Perpustakaan sekolah-sekolah Kalau misalnya Karena targetku kan Ke anak-anak remaja Nah Jadi gimana sih juga Memanfaatkan perpustakaan Gitu loh Nah Disini aku Biasanya juga ngebawa Goodie Bagku keliling Misalnya nih Lagi nongkrong Terus kayak Ya aku pengen curhat deh Kayaknya aku gak bisa deh Ini tenang Kayak gitu Jadi aku bawa juga dari Goodie Bag biblioterapi itu Wow Keren banget Namanya juga Biblioterapi Jadi kita Self developing Sama buku gitu ya Oh iya Jadi sebetulnya itu kan Ngebuka pikiran juga gitu ya Tapi Ya lewat buku Gitu Nah Penasaran deh Kalau kan Navida sendiri Mungkin Ya udah banyak lah Bercengkrama sama temen-temen juga Atau mungkin kan Navida sendiri Pernah ngalamin gak sih Biasanya Yang dilarang Itu yang dilakuin Kenapa sih gitu Apa Ada unsur Dasar Apa Dasarnya Penasaran Rasa Penasaran itu Atau Gimana gitu Dan terus Dari Duta Genre sendiri Adakah program untuk Mengatas itu Sebenarnya Itu menjadi Program utama kita ya Karena Contohnya kayak Nabzah Itu kan karena Orang makin penasaran Iya betul Nah Dan Nabzah sendiri Itu tuh Terjadi karena Emang mereka penasaran Pengen coba-coba aja Karena sebenarnya Mereka sebenarnya gak tau juga nih Nabzah ini apa Karena pengen hidup tenang aja Kayak gitu Dan Itu sebenarnya menjadi Rintangan yang terbesar Untuk Genre Karena kita yang mengatasi Hal-hal itu Kita pengen Meminimalisir Bahasanya Tapi kan biasanya ya Karena vida Maksudnya Orang-orang yang Udah disosialisasikan Sebetulnya tuh Orang-orang tuh gak tau Iya bener Narkoba tuh bahaya Iya tau gitu Tapi Pulang dari situ pake Gimana itu Nah jadi kan Sebenarnya balik lagi Ke tujuan kita kan Ke remaja nih Nah Gimana sih Remaja ini Tau Tapi tidak melakukan Kayak gitu Nah itu yang menjadi Kita sosialisasikan itu Bukan masalah Kamu gak boleh loh Pakai Narkoba Blah-blah-blah Tapi Gini loh Dampak narkoba Kamu masih mau pake enggak Kayak gitu Jadi Kalau remaja tuh Pengennya yang dihalus-halusin Gak pengen yang langsung Kamu gak boleh ya Kayak gitu Walau Emang nyatanya tuh Gak boleh kita pake Gitu Jadi dikasih tau Gambaran dampak Kalau makanya tuh Gini loh Jadi kayak Biar Bahasanya Remaja tuh juga Berpikir kritis Gitu loh Jadi kayak Oh ternyata Kalau aku pake ini Dampaknya langsung kayak gini loh Nah kayak gitu Karena Rata-rata Kita tuh gak tau dampak Dari pemakaian kita sendiri Kayak gitu Oh iya Bener sih Itu kayaknya Jauh lebih berhasil ya Daripada sekedar Narkoba ini bahaya Gitu ya Karena mereka Apa sih Bahayanya apa Kayak gitu Nah sejauh ini Apa ya Udah banyak gak sih Yang Kanavida sendiri Liat gitu Dampak dari sosialisasi Yang Kanavida Terus lakuin Ini Sebenernya Kalau dibilang Banyak Apa enggak Bahasanya lebih meningkat ya Karena Dari Biasanya Aku kalau sosialisasi itu Ke arah Bagian Seks bebas Seks bebas Dan bahasanya Kalau gini ya Seks bebas itu tuh Bisa menimbulkan Pernikahan dini Karena kalau misalnya Bahasa dari Genre itu tuh Kita menikah Itu bukan karena Bencana Tapi harus terencana Oh Betul Jadi kalau misalnya Bencana Kita kayak Udah ada bencana nih Yaudah besok Langsung nikah Kita gak punya plan-plan Sebenarnya nikahnya Ini harus gimana Kayak gitu Dan ujung-ujungnya Angka perceraian tertinggi Yang ada di Indonesia juga Karena pernikahan muda Kayak gitu Karena dari Segi mental Finansial Dan lain-lainnya tuh Belum siap Kayak gitu Jadi itu berkaitan gitu ya Dan berkelanjutan juga gitu Kalau misalnya Seks bebas ini Sudah terlakukan gitu Mau tidak mau Akan ada pernikahan dini Begitu Nanti kedepannya Keluarga berencana Ini tuh Tidak bisa terrealisasi Nah jadi kita Gimana sih Remaja ini Setidaknya Sejak remaja tuh Dia tahu gitu loh Sebenarnya Fungsi dari keluarga ini Mau ngapain sih Nah bahasanya kan Kalau Yang aku lihat dari sekarang Orang nikah Yaudah nikah aja Kayak gitu Tujuannya tuh Mereka gak tahu gitu loh Yang ujung-ujungnya Nanti bisa Ke perceraian Nah makanya kita ngasih tahu Ada yang namanya 8 fungsi keluarga Oh Apa itu? Nah jadi Dalam keluarga tuh Juga ada fungsi-fungsinya Salah satunya ada Bagaimana sih keluarga itu Menjadi fungsi kasih sayang Menjadi fungsi perlindungan Agama Kayak gitu Nah yang masih menjadi terberat itu tuh Masalah di fungsi kasih sayang Oh gitu? Iya Karena Kalau info yang aku dapat Bahwa Indonesia sendiri tuh Menjadi Negara ketiga Fatherless di dunia Fatherless tuh gimana? Oh ya aku sempat baca itu Anak-anak tuh gak mendapatkan Sosok peran ayah Padahal Ayah tuh banyak gitu loh Kayak Laki-laki tuh juga banyak Di dunia ini Terus kemana Kayak gitu bahasanya Dan ternyata Fungsi yang kedua lah Yang gak terjalannya itu Adalah fungsi kasih sayang Kayak gitu Jadi itu kedua fungsi yang Jarang didapatkan Dari 8 fungsi keluarga Sebenernya banyak sih Ada yang lain juga Iya Jadi tapi Menurut aku sendiri Rata-rata Yang Masalah remaja sekarang Yang tidak didapatkan adalah Dari kasih sayang Dan perlindungan itu sendiri Dan itu bisa berdampak buruk Buat kedepannya remaja-remaja itu ya Nah ini terakhir Tadi 4 proker udah disebut Proker terakhir Apa ini kan Nafida? Proker terakhir itu ada Direksi Diskusi remaja asik Jadi disini Aku pengennya Bahasanya bukan Menggurui di depan Berbicara Tapi aku pengennya Diskusi sama remaja Nah Bahasanya tuh Kalau misalnya Di Tentang kita tadi Itu ada namanya Kita tuh harus partisipatif Dimana Ketika kita berbicara Kita juga butuh pendapat Dari orang lain Karena Semua orang tuh Tidak memiliki Pandangan yang sama Kayak gitu Nah jadi Misalnya nih Masalah Kenapa sih kamu tuh Ngelakukan Pernikahan dini Kita harus tahu juga tuh Alasan dari Orang yang melakukan Pernikahan dini ini sendiri Nah makanya Kalau biasa Aku sebut tuh Direksi ini Salah satu program Yang aku Unggulkan juga Karena Kalau menurut Yang aku baca Itu tuh Ketika kita Berdiskusi Rata-rata Remaja atau siswa tuh Bisa berpikir yang lebih Jernih dan kritis Karena Kita saling bertukar Pendapat Kayak gitu Dan bertukar pendapat ini Tentunya kita bisa Memasukkan nih Kayak Program-program Dari genre sendiri Kayak gitu Jadi bisa ngebuka wawasan Teman-teman juga Gitu ya Itu Satu Ruang lingkup diskusi Ada berapa orang biasanya Aku biasanya Ngasih ke Mini diskusi sih Sebenernya Karena kalau misalnya Diskusinya terlalu banyak Itu rata-rata Mereka jadinya Lebih Nggak fokus Karena Nanti ada Lingkaran dalam lingkaran gitu Sirkel dalam sirkel gitu ya Oh oke Nah oke Ken Avida terakhir Harapan Ken Avida Kedepannya apa ini? Harapan aku Sebenernya Untuk diri aku sendiri Semoga aku bisa Lebih berkembang Dari sekarang Amin Karena Aku merasa Aku udah Mulai untuk Jam terbang Semoga aku bisa Lebih terbang lagi Dari hari ini Sampai aku mendarat Nah terus harapan dari Semoga di Remaja yang ada Di Kalimantan Timur Khususnya Itu bisa menjadi Remaja yang memiliki Pola pikir yang sesuai Dengan generasi Berencana sendiri Agar kehidupan Nantinya kita bisa Menjunjung dari Indonesia emas Di tahun 2045 Iya betul Indonesia emas 2024 Terima Ngeri 45 2045 Tadi aku ngomong apa ya? Kebanyakan ya Angkanya Oke Kanavida Makasih banyak ya Udah hadir Hari ini Di tengah kesibukan Menjadi Duta Genre ini Semoga Semua harapannya Bisa tercapai Dan Semangat terus Mengemban amanah Sebagai Duta Genre Terima kasih Dan itu dia teman-teman Obrolan kita Bersama dengan Kanavida Sebagai Duta Genre Sama Rinda Dan juga Kalimantan Timur ya 2023 Semoga bisa Menginspirasi Teman-teman semua ya Dan semoga Virus-virus Dari proker-prokernya Kanavida Dan Kak Chandra itu Bisa Menular gitu Ke teman-teman Too much Semuanya Jadi Semuanya bisa Berlaku Produktif Dan juga Positif Kedepannya Jangan lupa Untuk Like Comment Dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Set Sampai jumpa Terima kasih telah menonton